Saya mau ngasih ijazah untuk pikir suki, ijazah pikir suki Ijazah ini saya dapat dari Habib Ahmad bin Hussein Kesegaf di Bangil ya, di Bangil, salah satu guru saya dulu Habib Ahmad bin Hussein ini ngomong ke saya, nafal saya mimpi Mimpi ada satu wali, terus wali tadi ngajar begini ke saya Untuk baca, ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Jumlahnya terserah, jumlahnya terserah Tapi intinya yang paling pokok, membacanya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan duit Berkaitan dengan duit, contoh, buka dompet Nah ini kaitannya duit atau enggak duit Duit, entah itu ATM ya, entah kartu apapun, entah memang lembaran atau rajahan yang ada di situ Maka ketika buka, panggil Allah Itu kan panggil Allah ya Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Kalau ATM saja pin harus dimasukkan Benar kan? ATM pin harus dimasukkan Nah ini pin, pin langit ini Ya, memang betul Duitnya mungkin cuma 1000 rupiah Duitnya mungkin cuma 1000 rupiah Tapi kalau pin langitnya sudah dibuka Nah itu seribunya itu nyambung ke gudangnya Allah Berarti ganteng, ya Buka, ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Nah kalau pengen racok sekti Ya itu, itu disebut lagi Wah Emang ada nih dalilnya niup Ada Ya sohabat, sohabatnya Nabi SAW itu biasa Meniup air, ya meniup badan Bahkan sunnah kalau mau tidur pada alaikhlas Al-Flaqnas, kemudian dihidupkan di tangan, diusapkan ke ketubung Artinya apa? Biar pengaruhnya Doanya itu semakin kuat Karena ada ikatan hati Sama objek, ikatan hati sama objek Intinya itu, hati sama objek biar nyambung Sama jenengan bayangkan gini Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Buka laci Kan mungkin ada yang nyimpen uangnya di laci Kalau jaga toko itu ya Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Buka objek Kemudian buka toko Baca ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Apapun itu yang berkaitan dengan duit Buka dengan baca itu Kemudian tiap hari baca rutin Jumlahnya terserah Yang penting istiqomah Kalau saya Setiap habis sholat tidak pernah saya tinggalkan insya Allah Nah, ya manan, ya fatah, ya rozak, ya ghani, ya murni Terus saya sambung dengan doa Nabi SAW Allahumma gina bihala lika' al-haramika wa'uni nabi patrika Amman syu'ad Disambung dengan doa itu Insya Allah kalau baca doa itu Punya utang berapapun Akan lumas Setiap habis sholat Baca itu Nah, terus mau nambah Ya boleh, tapi lima waktu itu biar istiqomah kan Kan dikit loh, cuman lima Tidak banyak kan Cuman nih, lima Nah, yang sering kan mungkin buka dopet Walaupun gak ada isinya kan Buka dompet, buka dompet Baca itu Nanti itu dompetnya akan kerja sendiri Kalau kosong dia cari isinya Insya Allah akan muncul seperti itu Cuman ya itu Kuncinya Pede, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala